Pemeriksaan terhadap pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan, ternyata pemeriksaan mengidap penyakit polisistik oparisindrom, yang biasa disebut juga dengan visios. Kondisi yang diderita pemeriksaan ini sebenarnya tidak membahayakan, tapi itu menyebabkan sel telurnya tidak berkembang dengan baik, dan kemungkinan pemeriksaan akan sulit untuk memiliki keturunan. Nanti Pak Pupu sama Ulfrogi yang masak milia sama Mie Salma yang bantu-bantuin bahan-bahannya, dan nanti Pak Pupu ajarin milia live cooking ya. Bu, lu ini aku catat ya. Apa yang kita catat? Aduh gawat, kartu dari Salma buat Mr. Kim jatuh. Aduh, kalau sampai Salma lihat, bisa bahaya. Bisa kebongkar juga kalau selama ini ternyata, Argo adalah investor kafenya Salma. Rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan dari saya? Nggak, Salma nggak perlu tahu soal ini. Bahwa dia ternyata mengidapi si OS, dan akan sulit punya anak. Aku justru harus meyakinkan Salma, bahwa aku nggak apa-apa. Aku nggak perlu punya anak. Bahwa dia seorang aja udah cukup untuk aku. Dokternya bilang, kamu cuma kecapean lo, engkau, sayang. Makanya nanti, kamu harus teraturnya bina obatnya. Obat? Ya, sejenis vitamin, sayang. Udah dirasapin kok. Alhamdulillah. Aku udah takut banget loh, mas. Aku takut ada... ada masalah sama kandungan aku. Makanya selama ini aku nggak hamil-hamil. Kamu jangan berpikir seperti itu, ya. Kamu tuh sehat, bro. Kamu sepenuhnya sehat, sayang. Mungkin kamu seperti ini... karena kamu kepikiran terus, ya. Sama kata-kata aku. Belakang menindikan aku sering banget ngomongin tentang program hamil. Maafin aku, ya, sayang. Mulai sekarang, aku janji sama kamu. Aku nggak akan langsung ngomongin tentang program hamil. Karena aku nggak baru-baru itu membelahi pikiran kamu. Begitu sih, ngomongnya. Aku nggak merasa terbebelani kok. Aku juga pengen punya anak, mas. Kayak banget. Nanti, kalau menang udah waktunya, pasti akan dikasih kok. Lagi pulang. Lagi pulang. Kamu cuman tak penting. Tepung. Nggak ada yang lain. Oh, ya. Nah, dokternya bilang, kalau kamu udah bisa pulang. Bisa pulang? Mas. Kalau kita hampir ke rumah liat dulu, boleh nggak? Aku mau bikin video untuk grand opening cafe aku. Gawat. Bisa ketawa nanti kalau aku adalah Mr. Froggie. Sayang, kamu kan baru pulih. Kamu harus istirahat. Jangan dulu ya. Mas William kok nggak mau banget ya? Kenapa Mas William cemburu? Karena akan ada Argo di sana. Karena Mas William kan suami aku. Iya. Kita langsung pulang aja. Nggak usah bikin video. Yaudah. Kita pulang ya. Oh, ini Chef yang mau kerja di cafe aku. Aku angkat sebentar ya, Mas. Halo, Chef. Ada apa? Bu Salma, apa Ibu bisa datang ke lokasi tempat saya berada sekarang, Bu? Dan kebetulan, saya lagi ada di sebuah cafe yang sangat estetik, Bu. Dan menem-menemu di sini, mungkin cocok, Bu, kalau kita tambahkan di kubu cafe kayaknya, Bu. Sebentar ya, Chef. Mas, bisa nggak kamu antar aku ketemu sama Chef ini? Dia sepertinya mempunyai ide untuk menu-menu di cafe aku. lagipulah kan tanggal Grand Opening udah sebentar lagi, besok. Yaudah. Tidak apa-apa. asal kamu jangan kecepean, ya? Chef, tolong kirimin location-nya, ya. Baik, Bu. Saya kirim, ya, Bu. Kamu tunggu, ya. Aku ambilin baju kamu dulu. Iya, Mas. kebetulan, ya. Ah, kebetulan, bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ih, mas, ada Froggy Burger tuh di situ. Ternyata, kafenya deket banget sama Froggy Burger. Nanti kita mampir sama ya. Tadi aku liat kayaknya rame banget. Terus dia bilang, burger-nya enak. Tidak penasaran. Mampir. Kemarin kan aku sempat di sana. Manager di sana pun juga sempat ketemu sama aku. Dan dia tahu wajah aku. Dan aku belum sempat briefing apapun ke dia. Kalau Salma sampe ngomong sama dia, Salma bisa curiga. Lagian, Salma kan gak boleh makan junk food. Tadi dokter juga bilang kalau Salma harus jaga lifestyle yang baik, kan? Salma, kamu kan baru pulih. Kamu gak boleh makan junk food dulu ya. Kita atur pola makan hidup sehat dulu. Mas, aku cuma mencicip sedikit aja. Soalnya lila bilang enak banget. Kan sekalian buat referensi kafe aku juga. Yaudah, kalau gitu nanti aku pesenin aja ya. Kita delivery ke rumah. Ya, kita gak usah ngantri juga. Mas, kalau makan langsung di sana tuh aku bisa ngerasain vibe-nya seperti apa. Terus cara penyajiannya seperti apa. Buatnya kayak gimana. Kan aku suka yang belajar, mas. Buat kafe aku. Aduh, Salma kagak banget lagi. Gimana ini? Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.